Persatuan perantau yang berprofesi sebagai penjual seafood dan juga pecelele asal lamongan Jawa Timur menggelar tradisi yang unik banget ya. Mereka menebar uang atau udik-udikan dari atas masjid. Wah ini tentu unik ya, tapi ternyata tidak hanya itu ada juga warga Banyumas Jawa Tengah yang menggelar lebaran ketupat atau bakda syawal dengan makan bersama. Seperti inilah keseruan tradisi unik lempar uang atau udik-udikan yang digelar Persatuan Perantau Pedagang Seafood dan Pecelele di Desa Bugoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin pagi. Uang pecahan 10.000, 5.000 hingga 2.000 rupiah disebar dan langsung menjadi rebutan ratusan warga. Bukan hanya anak-anak, orang tua, kakek, nenek pun ikut berebut uang yang berterbangan. Bahkan demi uang pecahan baru ini, warga saling berdesakan, terjatuh hingga terinjak. Rebutan apa? Udi-udian? Iya. Siapa yang udi-udian ini siapa? Perantauan. Perantauan. Iya. Dapat berapa? Dapat banyak. Banyak. 28. 28. Senang mbak ya? Suka. Suka ya? Buat apa ini uangnya? Buat bisa. Setiap mudik lebaran, para pedagang seafood dan lalapan pecelele rutin menggelar tradisi udik-udikan sambil bermaaf-maafan dengan warga satu desa. Ini acara halal-bialal perantauan yang khususnya rata-rata mayoritas dari kampung di Samugato yang berprofesi penjual seafood dan lalapan se-Nusantara Indonesia dalam suasana halal-bialal perantauan se-Nusantara tahun 2022. Tradisi udik-udikan sempat mandek dua tahun akibat wabah pandemi COVID-19. Jumlah warga desa Bugoharjo pucuk lamongan yang merantau sebagai penjual seafood dan pecelele hampir 2.000 orang. Namun sayang, banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan padahal saat ini masih pandemi COVID-19. Setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi, warga Banyu Mas Jawa Tengah Senin pagi menggelar Lebaran Ketupat atau Ba'dashawal. Acara digelar di Masjid Al-Hikmah, Desa Ciberung, Kecamatan Aji Barang. Lebaran Ketupat atau Ba'dashawal di tempat ini hanya diikuti kaum laki-laki dengan menggelar sholat sunnah iada 10 rakaat. Usai menggelar sholat sunnah, warga saling bersalaman dan diakhiri dengan makan bersama di dalam masjid dengan sajian ketupat dan opor ayam. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur setelah warga melakukan puasa syawal setelah Lebaran Idul Fitri. Tim Liputan, CNN Indonesia Ya, memanfaatkan momen Idul Fitri untuk mencari penghasilan tambahan. Seorang sekuriti di kota Blitar, Jawa Timur berhasil merup cuan jutaan rupiah dari hasil memproduksi ketupat. Ya, betul sekali. Bahkan dalam tiga hari saja, sang sekuriti ini berhasil menjual 4 hingga 6 ribu ketupat siap saja. Ya, dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi hari ini. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Beginilah aktivitas wahyu di warga Kelurahan Tanjung Sari, kota Blitar, Jawa Timur. Pria 43 tahun ini sedang sibuk memproduksi ketupat. Untuk menambah penghasilan, pria yang berprofesi sebagai sekuriti di salah satu pembangkit listrik tenaga air ini, setiap lebaran membuat dan berjualan ketupat. Jika biasanya wahyu di mulai memproduksi ketupat pada hari ketiga lebaran pada tahun ini, pesanan ketupat justru masuk sejak akhir Ramadan dan mampu merauk omzet 10 juta rupiah. Dibandingkan tahun lalu, menurun mas. Tahun lalu bisa mencapai 9 ribu, sekarang mencapai berlima ribu. Itu karena apa pak? Apanya? Karena apa pak? Karena apa pak menurut? Karena pada mudik semua itu. Ditanya soal pembeli-pembeli saya ini pada mudik semua. Dibantu anak, istri dan enam orang tetangga, Wahyudi mampu memproduksi seribu hingga dua ribu ketupat dalam sehari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa TV